Oke guys, kita review untuk menerbangkan si TX-D8s ini di dalam ruangan ya. Kita coba dulu ya. Nanti kalau oke, kita akan terbangkan di luar ruangan. Yuk, kita nyalakan dulu. Nah, untuk lampu di depan itu warnanya biru. Lampu di belakang warnanya merah. Ini kameranya sudah terpasang. Ya, ini dia. Sekarang kita nyalakan remote-nya. Nyalakan remote-nya, lalu kita pairing dulu ya. Pairing dulu. Kita pairing dulu. Nah, sudah berhenti tuh. Warna merahnya sudah berhenti. Lampu kedap-kedap sudah berhenti. Terus kita masuk ke aplikasinya. Nah, ini aplikasinya. Kita tinggal klik start aja di sini. Oh iya, belum di, wifi-nya belum dikonekin, mohon maaf. Wifi-nya belum connect, jadi nggak masuk dia. Nah, ini sudah connect wifi-nya. Kita ulang lagi. Start. Nah, sudah connect. Oke, nyalakan kameranya. Untuk merekam. Ya, ini sudah mulai record. Kita nyalakan ya. Kita nyalakan. Ini dua tombol ini ke bawah aja. Nah, ke atas. Ini drone-nya ya. Di dalam kode film rumah. Cukup stabil ya, teman-teman ya. Nah, tuh sama dia tuh. Ya, cukup stabil. Dia dalam rumah. Pake banget nih. Hai, halo. Cukup stabil ya, teman-teman. Di dalam rumah, ini bagus banget nih. Oh. Stabil. Tunggu maju ke depan. Tunggu ke belakang. Dia agak sedikit buang ke kiri ya. Lagi sedikit buang ke kiri. Gak apa-apa. Ini udah bagus kok. Nanti tinggal kita trim aja nih. Kalau misalkan dia masih sering buang kemana-kemana, kita tinggal trim aja. Nah, ini bagus banget nih. Ya. Cukup kita majukan. Nah, ini rumah Om Ade. Nah, kayak gini ya. Hasil kameranya pun bagus ya. Lumayan bagus nih hasil kameranya. Tuh dia. Halo. Lumayan bagus ya. Cukup Om Ade mau flip, bisa flip. Flip. Ting dikit. Oh, gak bisa flip ya. Apakah di dalam ruangan ya? Jadi gak bisa flip. Nah, apa? Ini udah lumayan bagus ya teman-teman ya. Ini stabil banget. Stabil banget. Stabil banget. Untung pake ini ya. Pake guard. Apa-apa? Pelindung propeller. Jadi pada saat dia nabrak atau menyentuh ke tembok pun gak apa-apa salah. Nah, kayak gitu tuh. Jadi aman ya. Aman. Nah, ini dia lagi. Ayo sini. Cukup nabrak lagi, nabrak lagi. Tung. Aman. Mantul. Jadi bukan berarti harus di. Bukan berarti harus di tabrakin terus ya. Walaupun pake pelindung. Gart. Propeller. Gart. Tapi kita. Usahakan. Kalau pake ini jadi aman. Gitu. Ini kayaknya mesti di trim lagi nih. Jadi biar dia stabil. Dia ke kanan mulu. Berarti kita harus di trim ke kanan. Enggak ngaruh nih. Masih belum ngaruh. Nah, ini ya. Lihatkan ya temen-temen ya. Nah, mantap kali. Dronnya. Nanti omadu pengen coba ketinggian. Tapi ini kan drone main. Sakutnya kalau terlalu tinggi juga ntar. Malah gak bagus hasilnya. Malah play away kan bahaya juga. Kalau play away nyarinya susah nanti. Ini dalam rumah. Coba kita deketin semburan AC. Berpengaruh gak dia? Kita deketin ke AC. Nah, dia maunya ke belakang mulu nih. Belakang mulu. Jadi kita trim ke depan. Nah, oke ya. Coba kita bawahin dulu. Bawahin. 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 Seperti apa dia. Oh, gak mau dia. Dia ada. Oh, kalau ke bawahin langsung mati dia. Good sih. Bagus. Sorry ya. Ini omadu sarungan. Tadi habis sholat. Juhur. Bawahin lagi. Bawahin lagi. Kita mulai lagi. Yuk. Naik. Nah, ini ya. Enggak-enggak kelihatan ya. Lalu kita eksplor. Explor. Explor Muhammad. Ini dapur. Berantakan ya. Masih berantakan. Maaf. Embusan anginnya juga kenceng juga ya. Embusan anginnya bisa ngadep di sini. Nah, ini dari bawah. Nampakan dari bawah. Nah, kapal ini. Uh, ada nih. Bagus ya. Jadi optical position-nya bagus juga nih. Kamera ini juga mengarahnya bagus. Stabil. Tapi gak bisa di. Gimbalnya gak bisa jalan ya. Ini hanya kamera aja. Ini berapa lama. Coba tes flip lagi. Oh, udah mau habis baterainya. Baterainya sudah mau habis. Kalau baterainya habis gimana nih ya. Apakah dia jatuh atau. Kita harus. Menurunkan. Atau dia turun otomatis. Kita lihat aja ya. Sampai habis baterainya ya. Kita tes. Amadi pakai sarung. Bapak-bapak. Namanya juga bapak-bapak. Kita habisin aja baterainya ya. Sampai habis. Ayo terbang. Dapat berapa menit ya. Suaranya cukup berisik ya. Weng-weng-weng. Berisik juga suaranya ya. Tapi oke lah. Coba turun ke bawah. Oh, dia naik lagi ya. Oh, lama-lama mati dia ke bawah. Naik lagi. Paksa terbang terus. Sampai baterainya habis. Sampai baterainya habis. Seperti ini udah mulai melemah nih. Baterainya. Cukup stabil ya. Ini stabil banget ya. Walaupun di sini nggak ada GPS. Dia nggak punya GPS. Nggak ada optical positioning system. Altitude maksudnya. Ada tuh maksudnya. Altitude positive positioning system. Tapi ini sudah bagus banget nih. Cakep sekali. Oh, ini dia coba menu-menunya nih. Oh, nabrek kayaknya kalau sini menurut-menurut coba. Coba lagi. Yang penting sih kalau mengendarai down ini kita jangan panik ya. Jangan panik. Kantai aja. Tenang aja. Nanti kita coba posisi-fusinya kalau di lapangan aja ya. Jadi biar tahu kalau di lapangan seperti apa. Di order seperti apa. Jangan dalam rumah ini. Kalau dalam rumahnya sempit. Takutnya nggak apa namanya. Nabak-nabak nggak bagus. Fungsi-fungsinya tuh ada di mana aja. Ini apa nih. Oh, ini optical positioning kali ya. Tepat. 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 waduh paksa lagi paksa lagi baterai sudah mulai melemah tapi nggak bisa-abisa tadi bagus banget dia sepertinya mau turun sendiri tuh dia udah bilang nyerah bos nyerah mas nyerah om udah nyerah dia ya udah nyerah ini sekitar terbangnya sekitar 12 menit ya 12 menit cukup bagus juga ya 12 menit dia bisa terbang sambil merekam kita matikan terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa untuk like subscribe dan komen demi kemajuan channel omadireview terimakasih